Intro Kami Pemuda Semunaf Kami Pemuda Semunaf Mendukung Gibran Mendukung Gibran Sebagai pemimpin muda bangsa ini Sebagai pemimpin muda bangsa ini Kami Pemuda Semunaf Kami Pemuda Semunaf Mendukung Gibran Mendukung Gibran Untuk melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi Kami Pemuda Sumenaf Tegak lurus Memenangkan Gibran Sebagai Wakil Presiden Prabowo Sugianto Atas nama Pemuda Sumenaf Barisan Relawan Infan Gibran Terima kasih Selamat pagi Pranitizen Menapun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Wow ternyata ya Ada pendukung-pendukung Prabowo Gibran Katanya di Madura Ini katanya ada yang mengatakan di Sumenaf Tapi yang jelas Kenapa orang-orang yang hadir disitu Tidak semeriah Padahal Prabowo Gibran itu sudah banyak Di Madura Tapi pada ujung-ujungnya yang datang hanya joget-joget doang disitu Begitu kan ya Bahkan musiknya lagu gemoy disitu Begitu Ini gimana coba bayangkan Apakah ini dicap rame begitu Katanya ini di Madura Begitu kan ya Ada yang menghashtag mengatakan di Sumenaf Siapa tapi gak tahu Yang jelas ini di Madura Kalau ini sudah masuk kempanya Akbar Prabowo Gibran Kalau sepi seperti ini ya Madura mau dilawan bos Senggol dong Gira-gira seperti itu Begitu kan Jadi artinya apa Artinya kok sepi banget Begitu kan Ya dampaknya sekarang 2019 Data menunjukkan Di Madura itu semuanya All out mendukung Prabowo Begitu Dan ini ada Brigib katanya Begitu kan ya Melihat dengan situasi ini Dan bahkan saya putar berkali-kali Tidak menunjukkan ada sesuatu Yang kemudian Ya Mereka masyarakat mengatusias Begitu kan ya Atusias datang disitu Begitu Seolah-olah mereka sudah Apa namanya Ada joget-joget Terus kemudian Ada apa namanya Ada baju disitu Begitu Yang pakai seragam Tapi kelihatannya Rakyatnya dimana Begitu Jangan-jangan ini panitianya Atau siapa Begitu Yang jelaskan seperti itu Begitu Jadi Menurut saya pribadi Prabowo ke Madura itu Dianggap Mungkin ya Gagal total disitu Begitu Jadi kalau sudah Masyarakatnya seperti ini Para pendukung-pendukung Gibran Pendukung-pendukung Prabowo disitu Maka yang jelas ya Luar biasa sepinya Begitu kan Jadi Saya heran Begitu ya Kenapa Prabowo sudah Keliling kemana-mana Gibran sudah Berkeliling kemana-mana Tapi yang menyambut Kedatangan ya Dan bahkan Antosiasme Dari seorang Prabowo Gibran Masyarakatnya yang ingin Memilih Prabowo Gibran Itu sedikit sekali Begitu Dibandingkan dengan Calon-calon ya Seperti Anies Baswedan Dan Pak Ganjar disitu Begitu Lihat saja disitu Mana yang banyak Mana yang antosiasme disitu Itu di Madura Begitu Jadi saya katakan Sejak awal Bahwa di Madura itu Tidak semuanya All out mendukung Prabowo Kalau ada alternatif lain Mereka akan mendukung Anies Baswedan Begitu kan Kalau di Madura itu Ada tiga hal Yang namanya guru Yang namanya orang tua Terus yang namanya Pemerintah Itu semuanya Begitu kan Hormat disitu Apalagi terkait Dengan adanya Misalnya guru Misalnya Atau Kiai Disuruh memilih Salah satu calon Ya pasti dia ikut mereka Tidak ikut masalah Soal keinginan Dari Capres-Cawapres Begitu kan Semuanya tergantung Kepada masyarakat Dan inilah poin penting Disitu Maka Dengan adanya asumsi ini Hanya banyak Yang kemudian joget-joget Disitu Begitu kan Tapi pada kenyataannya Masyarakat Indonesia Kan sudah paham Begitu kan Kalau hanya joget-joget Seperti itu Gimana Begitu kan Bahkan komentar netizen Ada yang mengatakan Begini Luar biasa Kempanya 02 Menepecah Sesuaikan survei Pak Prabowo Puas deh Itu karena hanya Joget-joget Seperti itu Gimana Begitu kan Biasanya Orang-orang yang pakai Kayak gitu Biasanya kan panitia Sedangkan Masyarakat sendiri Yang pakai ini Kan gimana Begitu kan Itu kan kurang Fulis itu Begitu Jadi Kalau kelihatannya Kelihatan agak sepi Mereka Bahkan raminya Kalau bagi-bagi Bansos Dan ada Angpau Sembako Harusnya Ditingkatkan lagi Besar pun Angpaunya Setidaknya 2 juta per orang Kayaknya Bahkan rami Kalau cuma 150 ribu Kayak mereka Ogah datang Begitu kan Jadi Saya kira Masyarakat Indonesia itu Sekarang ini Tidak bisa disogok Kan begitu Logikanya Begitu kan Jadi Memang All out Semuanya Mendukung Anies Baswedan Atau Pak Ganjar Karena Pak Mahfud Sendiri Orang Madura Bisa saja Seperti itu Begitu Jadi Saya kira Masyarakat Madura Itu mulai Cerdas Begitu kan Memilih Pemimpin Di situ Begitu Raminya Kalau bagi-bagi Bansos Dan ampau Saja Katanya Ini Pas kalah Langsung Harakiri Yang rami Panggungnya Itu Daripada Penuh Di panggung Mending Suruh turun Biar kelihatan Banyaknya Dikit Ini komentar-komentar Dari netizen Jadi Artinya apa Artinya kan Masyarakat hari ini Sudah tahu Mencari seorang Sosok pemimpin Yang ideal Sosok pemimpin Yang punya prestasi Yang sangat luar biasa Sosok pemimpin Mana yang Hanya mengandalkan Joget-joget Di situ Begitu kan Coba bayangkan Logika orang Madura Ada yang mengatakan Begini Apa sih prestasi Seorang Prabowo Apa sih prestasi Seorang Gibran Selain mengandalkan Bapaknya Orang mengatakan Seperti itu Satu sisi Mengatakan Kenapa Prabowo Mencalonkan diri Terus Mencalonkan diri Sampai 4 kali Apakah ini Sebuah ambisi Kekuasaan Apakah tidak Menjadi Istirahat saja Itu kata netizen Kalau kita simpulkan Dengan beberapa Survi yang muncul Hari ini Katanya Semuanya 50% Bahkan 52% Mendukung Prabowo Di situ Katanya Dan bahkan Bisa dipastikan Menang satu putaran Kalau dipastikan Menang satu putaran Artinya Anies Baswedan Dan Pak Ganjar Mereka tidur Begitu kan Pak Ganjar Dengan Anies Baswedan Tidur Begitu kan Rebahan di situ Begitu kan Tapi pada Kenyataannya Sekarang Anies Baswedan Dan Pak Ganjar Sudah berkeliling Seluruh Indonesia Menunjukkan hasilnya Mereka Begitu kan Diharapkan menjadi Sosok pemimpin Apalagi Anies Baswedan Di situ Artinya Sama-sama kuat Dan tidak mungkin Ini menang satu putaran Di situ Begitu kan Kalau berbagai alasan Yang mengatakan bahwa Menang satu putaran Lebih hemat Itu kata dia Kata lembaga survei Tapi kata masyarakat Indonesia Kan tidak Begitu kan Kalau semuanya Ditentukan oleh Lembaga-lembaga survei Mending ya Buat lembaga survei Aja Begitu kan Lebih menentukan Bagaimana sikap Presiden ke depan Pemilihan presiden Kedepan Tapi yang kita hadapi Ini adalah Masyarakat Indonesia Boleh saja Data itu bocor Boleh saja Surfinya Seolah-olah Menggunakan Metode Apa namanya Metode Penelitian di situ Tapi pada ujung-ujungnya Hanya memainkan data Ya sama saja Juga Begitu kan Jadi sayang Seribu sayang Begitu kan Kalau di Madura Sudah seperti ini Wah Apalagi daerah-daerah Yang lain Begitu kan Coba bayangkan Di Jawa Timur Ya so Misalnya dari Jember Ketapal Kuda Di situ Begitu semuanya Misalnya Dia all out ya Pendukung Anies Baswedan Di situ Di Madura Kalau tidak ganjar Ya itu adalah Anies Baswedan Begitu kan Kecuali mereka Orang-orang yang terkena Tersandra Begitu kan Jadi artinya apa Artinya masyarakat Dimanapun Tidak hanya Di berbagai daerah Orang-orang yang biasanya Kena sandra Ya Punya kasus besar Ya Terus kemudian Apa namanya Punya masalah besar Pasti ya dukungnya Ya Prabowo Kenapa Karena dengan dukung Prabowo Seolah-olah mereka aman Tidak Negara hukum ini Adalah tetap negara hukum Kalau Anies Baswedan jadi Mana yang salah Dan mana yang benar Di situ Begitu kan Yang namanya supremasi hukum Ya seperti itu Bukan hanya Mengandalkan Lokal strongman Yang ada Dipelihara Sebegitu kuatnya Itu tidak boleh Negara memelihara Seperti itu Begitu kan Ya artinya apa Artinya orang yang kuat Itu bukan berarti Kita harus menjadi Apa namanya Menjadi bintang Film di situ Begitu kan Bukan menjadi jago Di situ Begitu Tapi orang yang hebat Itu adalah orang yang Menghargai ya Toleransi yang kuat Begitu kan Itu yang poin-poin Pening-poin penting Jadi artinya apa Saya tahu betul Kalau orang Madura itu Begitu kan Ya Yang namanya orang Madura Itu tidak bisa Pertama tidak bisa disogok Mereka ya Sebagian ya Ada daerah-daerah Yang kemudian hanya ingin Mengambil duitnya saja Atau apa Begitu kan Tapi yang jelas seperti ini Saya kira terkesan Apa namanya Logika-logikanya Secara rasionalitas ya Kita harus memilih siapa Dan itu poin penting Di situ Begitu Masyarakat Madura Saya yakin dan saya yakinnya Kalau tidak mendukung Anies Baswedan Ya Pak Ganjar di situ Begitu Kecuali orang-orang Yang kena tersandra Begitu kan Bahkan banyak sekali Pro dan kontra Dan saya katakan Sejak awal Tidak hanya di Madura Di berbagai daerah pun Orang-orang yang terkena Sansandra Ya Biasanya Mereka dukung Prabowo Begitu Jadi Menurut saya pribadi Tidak ada yang Sandra ini Sandra itu Kalau yang namanya Hukum salah Ya tetap salah Mereka Ini negara demokrasi Semua orang itu Berhak di situ Begitu kan Maka disinilah Poin penting itu Adalah demokrasi Secara Apa namanya Secara modern ini Yang mengandalkan Prestasi di situ Begitu kan Apa prestasi Yang mau ditawarkan Kepada Madura Di situ Begitu kan Selama ini Pak Jokowi Apa yang ditawarkan Kepada rakyat Indonesia Khususnya di Madura Di situ Begitu Apa coba bayangkan Kalau Bansas Itu memang Uang negara Begitu kan Uang negara itu Tentu pemasukannya Ada di pajak Berarti uang rakyat Berarti uang rakyat juga Kan begitu logikanya Setidaknya Butuh kebijakan Kebijakan yang ada Tanda-tandanya Begitu kan Saya kira banyak Masyarakat Madura Menginginkan Madura itu Menjadi provinsi Nanti kalau memang Kurang persyaratan Kan bisa dipecah Wilayah itu Mungkin itu yang kami Sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like